Halo guys, David di sini, dan di sebelah saya udah ada orang yang biasanya ada di sana tuh. Di belakang kamera, Iqbal. Buat yang belum tau, Iqbal ini kameramen buat channel ini. Ya, sesuai kayak judul di bawah, di video ini kita bakal ngebahas soal mending pilih HP mana? Ini Realme XT atau Redmi Note 8 Pro. Biasanya kan saya yang ngomong sendiri jelasin apa bedanya, tapi kali ini saya pengen coba format yang agak beda. Kayak lagi ngobrol lah soal apa beda keduanya. Komen di bawah, kalau udah kelar nonton, anda suka format kayak gini atau kayak kemarin-kemarin. Nah, Bal, kemarin kan lu udah pegang 2 HP ini buat cari foto pas gua ke Vietnam tuh, buat ngisi waktu. Harusnya lu udah tau lah ya, keunggulan kelemahan lu juga udah sering denger gua ngoceh depan kamera, terus keunggulan kelemahan sama lu udah coba-coba juga pastinya. Ya buat gua sih, keduanya sama-sama punya keunggulan kelemahan, jadi kalau lu dikasih Realme atau Redmi sama aja. Sama-sama suka. Oke. Oke, ya kita bukan fan siapa-siapa, jadi nanti juga bakal kita acak siapa yang bela siapa. Anda mau pilih dari merek manapun bebas, mau Samsung pun bebas. Yang penting belinya di Tokopedia aja biar aman sama murah. Ada diskon 20% juga hingga 250 ribu. Kalau pakai kode GDIN topet250 buat pembelian HP sama tablet. Cek link di deskripsi aja buat detailnya. Oke, jadi buat nentuin siapa yang dapat HP mana ini bebas, kita tanya Google aja lu yang menang itu ya, yang bener dapetnya Realme ya, lu tepat apa? Untut atau kepala? Untut aja. Untut tails. Oke, Google, flip a coin. Oke, berarti gua menang gua dapet Realme gitu ya. Oke, pertama-tama kita bahas dari... Ini ngomong-ngomong nggak diatur ya, ini kebetulannya Realme ada sini, terus Igbel lagi ada Redmi ya. Jadi, ya saya lagi ngebela Realme, Realme. Jadi kita bahas dari desainnya dulu. Oke, lu dulu deh ngomongin desainnya si Redmi. Gimana tuh desain Redmi? Apa yang lu suka dari itu? Ini awal ngeliat ya, gua ngeliat, gua bandingin gitu berdua. Langsung pas ngeliat dari awalnya dari jauh itu gua langsung suka banget sama yang Redmi. Nah, pas ini... Jadi jauh ya, soalnya waktu itu dua-duanya sama-sama keluarnya hampir bareng. Iya, hampir bareng. Dan pas gua megang, nah langsung gua tiba-tiba sukanya lebih ke Realme. Lah, kenapa gua elah ini? Enggak, pas lagi megang. Terus tuh pas gua liat dari deket kayak... Redmi ini ternyata kacanya tuh premium dan dia udah Gorilla Glass 5 juga. Nah, ini juga Gorilla Glass 5. Itu Gorilla Glass 5 juga ya. Bagangnya Gorilla Glass 5 lho. Iya, godanya bagus sih. Cuman ya, kalau gua langsung sih ngeliat nih ini cakep sih. Dia di tengah gitu, kamera ini kalau ini udah kebiasaan di kanan, di ujung gitu, terus di tengah gitu. Ya sih, di tengah agak beda soalnya. Kalau Redmi Note 8 kan dia di kanan juga. Jadi ketika ngeliat ini, gua memang ngerasa agak beda juga. Cuman ini nggak ada fingerprint di bagian belakang lho. Kalau lu masih fingerprint di bagian belakang, ini udah fingerprint-nya pakai kaca lho. Ini udah kayak display gitu, lu sementara masih pakai yang fisik. Tapi posisi, menurut gua ini posisinya udah pas banget sih. Walaupun dia nggak di depan, tangan tuh bener-bener langsung ke sini. Kayak ya nggak masalah gitu. Nggak masalah sih kalau udah pas dan cepet juga. Dan cepet banget sih. Ini kayak nggak sengaja kepencet malah udah langsung nyala. Dan memang posisi jari natural ya. Cuman ini juga natural-natural ya. Jadi ya sesuai selera sih. Ya sesuai selera sih. Ada yang bilang kayak kalau di bagian depan nggak terlalu masalah. Mau depan atau belakang nggak masalah. Cuman kalau ngeliat kayak gini rasanya lebih canggih aja gitu. Dan itu lu nggak bakal bisa. Dan ngomong-ngomong framenya sih ini masih plastik sih. Cuman dia udah dikasih lapisan-lapisan kayak ala-ala metal gitu. Cuman ini ngedove ya. Ini lebih mengkilat ini. Lebih glossy shining kayak premium gitu jadinya. Iya sih itu. Mirip iPhone-iPhone gitu. Bener sih. Soalnya kalau di Realme ini dia ngedove gini, gua jadi inget Redmi yang sejutaan gitu. Iya sih. Ya walaupun disuruh ngebela tapi tetap aja kalau feelingnya kayak gitu. Ya makanya disuruh HP apa aja bisa gitu kan. Terus disini warnanya sih dua sih. Cuman gua sukanya ini di belakangnya motifnya itu kayak ada melengkung-nelengkung gitu hyperbola. Cuman kalau Redmi kan dia cuma pause doang. Gimana tuh? Kalau Redmi kan cuma ngeliat ada versi warna apa gitu. Warna hitam sama hijau gitu. Nah hijau kayaknya lumayan bagus juga tuh pas ngeliat tuh. Jadi lu lebih suka warna hijau daripada warna hijau? Nggak putih bagus cuman karena udah banyak kan. Pas banyak banget yang pakai kayak gini. Pas ngeliat hijau, oh not bad ujiannya bagus juga. Kalau hitam juga udah biasa sih. Oke. Ini pilihan warnanya cuma dua sih. Itu dua doang. Ini kalau nggak salah warnanya biru sama putih kayak gini. Kalau ini kalau nggak salah pilihan warnanya ada tiga. Cuman gua lebih senang ini lebih enteng. Ini 183 gram doang. Itu 200 gram. Buat gua 200 gram udah agak berat. Walaupun memang bagian lain dia lebih gede sih. Tapi sekarang kita lagi ngomongin desain. Gua lebih senang dia agak enteng. Dia lebih langsing gua. Dia kan ukurannya 6,4 inci layarnya. Lu 6,53 inci. Tapi ini enak sih dipegang. Cuman ya sudah biasa saya gua udah megang kayak gini. Tapi ya nggak bisa ini sih emang harus dipukir. Kalau ini lebih enteng. Ya ini lebih enteng lebih langsing juga. Buat gua sih pegang yang lebih kurus rasanya lebih enak aja. Daripada yang agak lebar gitu. Terus casingnya juga farnya agak smokey-smokey hitam kayak gini. Ini kalau dijual di online. Kalau merk yang lain yang smoke gini biasanya lebih mahal. Daripada yang penting gitu. Maksud sih? Lebih tipis lagi. Ya ini lebih gampang man. Cuman nggak tau ya? Menurut gua kayak nggak pas aja sih kalau anggung putih. Nggak tau ya kalau menurut lu. Mungkin kalau kayak gini malah warnanya agak nyaru gitu ya? Iya. Jadi nggak tau. Kayak kalau dipasang ini kayak malu gua kurang-kurang. Kita pasang ya. Jadi putih. Putih mengkilatnya nggak terlalu kelihatan jadinya. Jadi lebih ke hitamnya itu lebih keburem gitu. Oh kalau ini warnanya tetep kejaga gitu ya? Warnanya kejaga tapi ya lembek. Tapi warnanya tetep kelihatan. Ya oke lah. Kalau soal desain memang soal selera banget. Cuma kalau bagian yang benar-benar bedanya itu ada di finger frame. Yang belakang sama ini. Terus beratnya mungkin dikit. Sisanya sih mirip-mirip aja. Kita lanjut ke layar aja. Soalnya layar di Realme X ini udah pake AMOLED loh. Kalau itu kan masih IPS. Iya. Cuman nggak kerasa kalau gua ya. Kalau gua lagi nonton gitu. Terus nonton biasa dan pake-pake itu udah ini warnanya udah cakep. Warnanya udah bagus. Cuman pas emang gua pas awal lu kasih lihat yang ini emang warnanya beda banget. Ini cerah gitu. Rasa kontrasnya warnanya itu pas lagi habis. Ngambil foto sih biasanya itu. Dia langsung kelihatan bagus walaupun di taruh komputer. Hasilnya ya oke-oke gitu. Oh ya misalnya ini kalau di foto di sini kelihatannya bagus ya. Tapi kalau masuk ke sini rasanya kok agak gimana gitu. Terus ini kalau lu foto di sini terus gua liatnya di sini kayak rasanya jadi lebih cerah aja gitu. Biasanya AMOLED selalu gitu sih. Cuman dua-duanya udah pake Gorilla Glass 5. Tapi ini ya Gorilla Glass 5 dari Note sebelumnya juga udah pake kan ya. Iya sih. Note dari Redmi Note 7 kalau nggak tau. Dan ini yang Pro. Tapi pas kalau gua nggak megang itu, gua megang ini layarnya sih udah asik banget. Iya selalu dibandingin tuh ya. Cuman kalau AMOLED kan lebih hemat daya. Apalagi sekarang lagi zamannya Dark Mode. Ya dia udah makanya bisa lebih murah kan kayak gini. Iya sih. Harganya jadi 3,4. Ini 3,4 buat varian yang paling mahal. Ini kalau nggak salah RAM 6GB, internal 128GB, 3,4. Ini yang paling murah aja RAM berapa ya? Lupa? Sini ada catetannya deh. Bentar. Ini buat nyontek. Gak susah memang. Kita cari RAM-nya. Paling bawah, paling bawah, paling bawah. Nah ini yang paling murah aja RAM-nya 4GB sama internal 128GB, harganya 4 juta. Jadi memang ini lebih mahal cuma keunggulannya memang ada kan. Kalau gua bela sih, kalau Redmi itu gua bela, gua bakal bilang kalau AMOLED itu ada potensi burn in-nya sih. Ada orang yang komen gitu. Iya benar sih itu. Cuman ya itu apa namanya, kayak resikonya itu dan rasio kegagalannya kecil banget. Kecil banget. Itu kayak penyakit lama terus dibawa-bawa ke sekarang gitu. Kalau beli cuman gara-gara takut, itu mah kayak nggak sih. Iya sehingga sih. Ini sampai sekarang memang jadi layar favorit gua deh. Kalau itu ya oke lah, warnanya memang udah dikalibrasi lebih bagus. Oke sekarang kita bahas soal spek. Yang ini sebenarnya si Redmi agak itu sih. Soalnya coba lu pamerin dulu sih. Redmi MediaTek-nya sih, dia teknologinya pas gua datang ke India kemarin tuh. Oh iya lu yang datang ya. Dia dipamerinnya emang teknologinya tuh bisa dibilang dia selalu nyanyinya ke flagship semua. Emang harus kayak gitu kalau udah gaming kan, dia tuh teknologinya sampe disayangin ke Samsung Galaxy, ke iPhone gitu-gitu. Dan AnTuTu-nya emang udah tinggi juga. Kemarin kita tes 280 ribuan. Cuman ini AnTuTu yang paling baru ya. Jadi AnTuTu yang paling baru itu memang AnTuTu 8 lebih tinggi daripada AnTuTu 7 yang selama ini kita tahu. Jadi 280 ribu itu versi yang baru. Kalau ini 200 berapa ya? 200 belasan ribu, 215 ribu lah. Ya 220 ribu lah paling mentok. Ini 280 ribu. Tapi gua mau bela kalau Snapdragon. Ini kan pake Snapdragon. Dia pake MediaTek. Banyak yang bilang kalau MediaTek itu susah di custom gitu. Gcam nggak ada. Susah. Gua aja pake Huawei pake Kirin aja susah. Mau masukin Gcam. Nggak bisa malah. Tapi software Huawei udah bagus jadi gua tetep pake. Nah kalau di ini Snapdragon 660 aja ada Gcam-nya. Dan orang banyak banget pake. Jadi soal kamera, soal apa Snapdragon lebih bagus kustomisasi. Tapi emang MediaTek emang arahannya ke gaming. Bukan betul-betul. Mungkin fitur lebih emang bagus sih. Tapi karena dia ngarein ke gaming. Apa namanya dia tuh sampe bikin Hyper Engine gitu-gitunya tuh. Dia bisa kayak lu pake Wifi atau pake data tuh dia bisa maksimalin salah satunya biar... Oh jadi switch gitu ya. Cuma kemarin pas kita main. Bukan ngelag sih. Frame drop aja ya. Ya frame drop. Memang bisa smooth extreme. Tapi pas gua main kayak udah 10 menit kayak ada sedikit patah ya. Mungkin karena panas. Ini panas loh ya. Oh ya ini panas sih kemarin. Tes tuh sampe berapa? 4.45 lah. Ini nggak dites sih tapi yang pasti nggak sepanas ini. Cuma maksimalnya tetep kalau nggak salah cuma smooth HD. Eh smooth high ya lah. Jadi misalnya kayak ini kalau digeber abis bisa banget. Ini kalau digeber abis nggak bisa. Cuma memang nggak panas. Kalau gua emang kalau mau main game aman banget sih di sini sih. Cuma kalau mau main sampe berapa jam itu. Cuma panasnya tuh. Lu pake casing itu nggak panasnya. Kemarin kita nggak pake casing. Ya kemarin kita nggak pake casing. Dan biasanya orang pake casing kalau mau main. Iya juga. Kalau soal lu main game biasa berapa lama? Lu pake iPhone kan? Kalau HP sih jarang lama-lama sih main kecuali komputer. Tapi biasanya kalau lama tuh sama temen ya 3 jam 4. Kalau udah lama banget sampe nginep gitu. Jadi kalau buat gaming lu pilih mana? Nggak panas atau tetep itu ya? Ya gua akuin memang. Ini kenceng banget sih buat gaming. Oke lah jadi kalau buat spek mungkin kalau yang nyari... Enggak sih kalau soal spek tetep ini kayaknya. Kalau soal mesinnya kuat kayaknya masih kencengan Redmi. Tapi kalau buat nyari fitur kayak mungkin seneng upgrade mungkin ini kali ya. Saya kurang seneng upgrade dulu. Iya kalau mau tetep sama di Snapdragon ya. Gua saran ini juga not bad banget. Bagus banget ini. Snapdragon 212 lawan G90. Yang seneng Snapdragon sih pilihnya pas kayak gini nih. Kalau yang seneng gaming pilihnya. Oke kita lanjut ke fitur nih. Ini sebenarnya ada satu yang gua suka banget dari Realme XT ini. Ini alasan gua kenapa pindah dari Pixel. Apa itu? Yang ke Huawei. Itu dia bisa dual SIM. Hmm. Sama dual SIM aja sih. Yang penting dulu Pixel gua kan nggak ada dual SIM. Ini bisa dual SIM terus masuk kartu microSD. Sementara lu harus pilih dual SIM atau microSD. Ini hybrid ya. Emang ini dia nggak bisa. Cuman speaker dia nih fiturnya ada di speaker. Speaker dia ini kenceng banget sini-sini. Nah coba kita tes si apa Njokim Karut yang itu ya. Karut. Ini maksimal loh ya. Berapa loh? 1.15. 1.51. Kayaknya asik kan ya sih. Sekali lagi ya? Nah coba sekali lagi ya. Hmm? Asik juga nih. Coba sebagian bass drop-nya. Oke. Kayaknya lebih mantep itu nggak? Ini lebih bulat tapi ternyata kenceng juga sih. Iya ini kenceng juga. Nggak sejauh itu ya? Iya. Maksudnya kita harus sampai dengerin 3 kali dan masih belum yakin itu berarti nggak sejauh itu. Oke. Speaker nggak terlalu. Iya, speaker nggak terlalu. Nunggu dia lah. Terus dia. Dia punya ini fitur lebihnya punya NFC. Waduh. Hahaha. Oke. Itu hampir kayak entah ya menurut gue kayak banyak yang nyari sih. Gue salah-salah. Iya. Banyak yang nyari, banyak yang pakai dan Indonesia termasuk di Jakarta banyak yang menggunain fitur itu. Kayak kartu tol, kayak kartu bahkan parkir motor di mall-mall sekarang udah pakai semua. Iya sih. Orangnya sering minta kembalian apa nggak ada kembalian kalau kita kasih cash. Suka gitu. Oke. Lo kalau naik motor biasa parkir berapa sekarang? Pakai NFC. Pakai NFC. Eh lo pakai kartu kan? Pakai kartu. Maksudnya kalau di mall nggak lama-lama. Kalau nonton bioskop paling 2 jam kan itu paling 4.000-6.000. Hmm. Itu sekedar info aja. Info doang. Hahaha. 2 jam sekitar 6.000 dan enaknya pakai kartu lah nggak usah. Kalau nggak ada kan. Oh turun dulu kan. Iya sih NFC ya. Ini memang nggak ada. Tapi ini USB Type-C ada loh ya. Headphone jack ada. USB Type-C ada. Bagian bawahnya sama sih speaker, mikrofon. Ini kayaknya menang itu aja sih. Di bagian slot SIM card aja. Ini palingan tombol powernya ada kuning-kuning dikit gitu. Situ nggak ada kan? Eh ada kuning-kuningnya. Masa mau gitu sih? Kayak ada kuningnya nih weh. Hahaha. Ada garis-garisnya gitu di bagian tombol power. Oke. Jadi soal fitur kayaknya Redmi lebih menang. Oh iya ini ada infrared blaster gitu. Iya infrared blaster. Itu gue sering banget pakai sih dulu pas pakai Redmi 4X. Oh iya ini mantan pengguna Xiaomi. Xiaomi Redmi 4X tuh waktu itu. Dan... Pocet iPhone. Waktu itu pakai Samsung. Terus Samsung-nya tiba-tiba nggak bosen aja terus pengen nyoba-nyoba Redmi. Terus pakenya Redmi 4X. Oh. Dan fiturnya itu ada di... Oh Samsung juga punya waktu itu. Galaxy Note 3. Note 4 juga punya sih. Iya dia punya. Dan waktu itu pas Redmi 4X ngerasa butuh juga dan nggak ngerasa kehilangan kan. Dan pakai buat remote yang sering hilang. Dan itu AC lagi pengen butuh cepet lagi kingdook udah remote nggak tau dimana. Gak pewek ya. Langsung aja. Sini pake shortcutnya ada. Oke. Ya kalau soal fitur kayaknya... Realme lebih dikit daripada si Redmi Note 8. Lo paling sering pakai TV atau AC? Buat? Hmm. Gua-duanya sering. Gua-duanya sering. Oke terus kita lanjut ke... Yang deket-deket sama fitur itu paling OS. Nah kalau OS... MIUI lawan ColorOS. Update gua kemarin ada ngobrol-ngobrol sama orang Realme. Dia bilang ColorOS itu di Realme lumayan sering update-nya. Ini aja XT aja udah 2 kali. Sejak dia diluncurin. Padahal belum sebulan. Iya kemarin pas gua ngambil foto sih emang dia dapet lagi kemarin. Terus pas gua ada kenalan siapa dia pakai Realme juga. Dia bilang Realme asik ya. Color update OSnya terus dia nggak ada iklan. Ya iklan itu sih emang salah satunya. Cuman karena gua pakai Realme udah... Hmm. Udah kebiasa banget sih pakai OSnya si Realme ini dari awal... Udah asik dia simple dan... Dari awal udah terlalu kebiasa. Dan iklannya juga jadi kebiasa. Kebiasa sama iklan ya? Iya. Serasa nonton Youtube. Teman pas udah pindah ke iPhone emang pas balik ke sini lagi udah... Kerasa itu sih. Nganggu dikit. Tiba-tiba ada gitu ya. Iya emang. Ya. Nggak bisa diabaikan emang. Tapi ini juga simple-simple aja kalau mau dibilang soal simple. Dulu emang gua kurang suka sih sama CoreOS. Tapi semenjak makin kesini dia semakin friendly user dan semakin simple. Emang... Dulu emang cuma dulu doang gua kurang suka. Sekarang udah enak. Ya jadi kalau soal OS mungkin selera kali ya. Terus kalau nggak salah kalau kita nggak pakai aplikasi Xiaomi juga kita nggak bakal dapet iklan. Kayak nggak pakai temanya, nggak pakai apanya. Iya. Dan kita kayaknya lu tipe yang nggak pakai... Nggak pakai aplikasi bawaan. Kayaknya apa-apa pakai aplikasi... Download-download sendiri. Iya emang. Jarang sih. Paling yang sering kena itu kayak buka... Apa ya kayak videonya itu. Aplikasi videonya itu masih sering muncul gitu. Oh iya. Ya itu kalau misalnya nonton video download dari Whatsapp gitu misalnya. Ya sih. Ya ini sesuai selera sih tapi gua dikasih apa aja oke. Cuma ColorOS buat gua sih lebih oke sih. Jadi oke. Itu fitur-fiturnya OS kayak gitu. Terus baterai kali ya. Ini 4000 mAh. Gua pakai seharian sih cukup sih. Kemarin sempet gua tes. Ya gua udah minta lu ngetes yang video putar video. 10 jam itu. Dan bedanya itu hampir 10% menangan Redmi. Menangan Redmi. Menangan Redmi dia hampir 10% udah dites sampai dari 100% sampai 0%. Si Redmi lebih unggul 10% dia. Jadi pas awal pas sampai ke kurang 50% itu dia mulai kerasa gapnya. Sampai awalnya kayak 7% 9% sampai terakhir sampai dia si Redmi. Realme udah mati. Si Redmi masih 9%-an gitu. Oke. Enggak jauh sih tapi sesuai lah dia kan 4500. Ini 4000 mAh. Cuma kalau main game ini cepet banget loh abisnya. Ini masa main PUBG aja dulu. Bisa 10% lebih sekali game karena panas. Sekali lagi panas kan. Ini kalau nggak salah paling 8%-an satu game. Jadi kalau buat main game memang ini lebih kenceng. Cuma ini lebih awet. Tapi kita nggak main game setanjang itu juga sih. Ya main lebih ke pakai sehariannya itu. Tapi ini punya VOOC. 20-an. Dia ngecasnya setengah jam 48%. Wah. Ini setengah jam 24%. 18W sih. 18W sih. Cuma ya... Itulah kalau soal... Jadi lebih milih daya tahan mudahan atau sekenceng apa ngecasnya. Jadi mirip-mirip sih. Terus kamera. Ini si Igbal udah nyari-nyari foto-fotonya. Jadi kita bakal coba lihat di laptop. Buat... Langsung ngelihat langsung aja. Nanti apa yang kami lihat bakal ditayangin juga disini. Sip. Jadi ini foto Iron Man. Ini dimana? Ini di... Miniso. Miniso. Ini... Kalau dilihat sih Realme jelas lebih kontras ya. Kalau... Ini AI-nya hidup semua ya. Ini Realme kan? Hmm. Kalau gua sih... Iya ini auto. Bener-bener auto dari awal. Bener-bener auto ya. Kalau dilihat dari... Dua-duanya sama-sama 64MP sih. Itu kayak yang... Nyamain keduanya. Tapi pertama kalau kita lihat dari... Warna sih... Kayak... Jelas lebih... Kontras Realme sih. Iya. Redmi kayak lebih natural aja. Redmi lebih natural ya. Entah kalau gua liat yang... Kayak kalau ini kontrasnya nih. Dynamic range-nya bagus aja gitu. Ini kayak... Bagian dinding di belakang ini kayak lebih jelas ya. Ini gua nggak ada mencet sih. Nggak ada mencet. Fokus kemana langsung cepat gitu. Hmm. Ya. Fokusnya ke speaker. Dia langsung auto ke speaker. Tapi gua lebih seneng si Realme punya. Ini kayak... Detailnya... Ya ini kalau ini... Si... Nih... Kayak ini yang... Tool-nya ini kayak... Sama sih. Warnanya agak beda. Cuma Realme selalu lebih terang gitu. Dia lebih ke... Warm ya si Redmi. Hmm. Kalau night mode juga... Eh... Foto malem-malem juga ini di Venus banget ya. Hmm. Begini... Ini night mode-nya ya? Night mode kayaknya... Ya ini kayaknya night mode-nya. Ya keliatan tuh. Hmm. Hmm... Di... Di The Epoch. Kayaknya gua lebih seneng Realme karena lebih terang gitu dia. HDR-nya kayak lebih main gitu. Kayak... Kalau Redmi kayak lebih kusam. Kalau lu gimana ya? Ya barusan yang itu Redmi lebih bagus sih. Hmm. Ya overall gitu ini pizza juga... Kayaknya jauh lebih menarik yang Realme ini. Walaupun mau dibilang Redmi lebih natural kayaknya... Agak kusam-kusam. Ya kalau gua sih ngeliatnya si Redmi lebih natural dikit. Dia... Si Realme di push banget warnanya. Cuman emang lebih enak di mata. Hmm. Jadi mungkin... Buat yang seneng... Bawaan gitu. Ya ini kayak... Kelihatan kusam banget gitu. Jadi. Lebih hidup sih sih. Jadi buat yang males ngedit Realme bagus ya. Realme lebih bagus. Ini HDR. Eh... Night mode. Night mode. Ya warnanya gua jauh lebih seneng Realme. Emang pas setiap gua foto-op gua selalu... Pas ngeliat itu... Realme kayak lebih bagus. Cuman waktu mikirnya kayak layarnya... Nipu kan. Ya soalnya Realme kan pake layar AMOLED. Amoled. Wih Tiger Sugar dimana? Saam banget. Oh. Ada ya? Ada lah kayaknya banget sih. Nah kalau kamera depan juga sama sih. Kalau Realme kayak lebih... Terang aja gitu. Oke. Jadi... Iya sih. Iya sih gua juga setuju. Hehehehe. Ya oke lah. Kalau video mungkin anda yang nilai sendiri. Oke. Jadi ini adalah... Tes suara. Tes suara. Tes 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 di siang hari. Buat bandingin... Redmi Note 8 Pro. Dan... Realme... XT. Jadi... Ya... Mungkin orang lewat liat gitu. Itu apaan sih orang itu? Ngerekam-ngerekam... Pake dua HP atas bawah. Tapi... No problem. Demi penonton. Padahal... Ya memang udah jadi bagian videonya tuh. Jadi... Gini lah. Entah. Yang penting ngomong terus. Biar bisa... Menilai kualitas suaranya juga. Jadi ini ada musik-musik background. Ada... Suara kerjaan di... Sebelah kanan sana. Tapi entah... Kedengeran atau nggak. Yang pasti... Ini adalah perbandingan... Realme XT sama Redmi Note 8 Pro. Hmm... Hmm... Ini emang pas gue lagi foto... Ini dua-duanya nih. Setiap nge-review habis fotonya itu. Gue langsung ngerasa... Realme lebih bagus sih. Oh... Ya... Cuman mikirnya kayak... Wah ini AMOLED nih. Gagak AMOLED nih. Turang nih. Layarnya... Cerah banget. Warnanya jadi lebih hidup. Tapi emang pas langsung... Nilainya langsung kayak gitu. Pas... Kan gue bilang ke temen-temen kan. Bagusin mana nih. Wah... Dia suka Redmi. Dia suka banget sama Redmi. Oh... Dan... Pas ngeliat foto, oh ini kok cerah banget ya. Ini kayak hidup banget. Kayak habis di Photoshop kata dia. Dan dia ngomong kayak... Yang seneng Xiaomi gitu. Dia seneng Xiaomi. Dia Redmi. Dia punya Redmi Note... 7 kemarin. Oh... Jadi pas dia liat keduanya... Dia suka sama Realme. Oh dia suka. Dia nggak bisa... Nggak bisa bawa kalau emang Realme. Kuarannya lebih hidup. Temen gue gitu bilangin. Ini layarnya pake AMOLED. Soalnya cerah. Oh gitu. Tapi pas kita liat di sini memang dicerahin. Emang lebih cerahin. Jadi di tempat yang netral. Di layar yang memang... Ya ini netral sih. Layar laptop nih. Jadi... Ya satu layar gitu kok. Ya kamera bagusan Realme sih. Jadi... Memang sesuai kebutuhan banget. Jadi... Harganya itu... Kita kalau ngomongin goip-goipan juga... HP ini lagi susah dicari. Gue liat di sosmed kayak... Ada banyak yang bilangin sobat HP aja sama siapa tangan belang juga ada bilang mereka coba... Selasil mereka nggak dapet. Iya. Neman gue yang note itu 7 dipengen. Eh nyari. Pengen nyari juga. Terus gue bilang. Dapet dari mana sih Pakoko. Nggak nemu-nemu. Ini ada tapi... Bukan resmi punya gitu. Jangan beli yang nggak resmi ya Pak. Gue bilang. Jangan lah jangan. Nunggu aja kalau gitu. Ya udah di nunggu aja. Jadi dia nyari nggak dapet. Dia coba beli nggak? Mahal. Mahal. Dan itu pun kayak nggak yakin juga sih kalau dia. Mau. Jadi... Kalaupun lu sekarang... Kalaupun sekarang mau liat yang lagi nonton mau beli ini mungkin susah. Iya. Gue malah nyarankan temen gue. Tunggu dulu deh sama lu pake Note 7 ini. Note 7 bagus tuh. Note 7 udah bagus sih. Temen lu doyan banget ganti HP. Kalau Realme sih stoknya ada terus sih. Orang Realme bangga banget sama stoknya yang kayak pasti ada. Jadi memang... Beda. Dua ini beda. Kalau lu... Jadi kalau lu simpulin HP ini cocok buat siapa? Ini. Gaming. Gaming. Orang yang pake suka gaming. Ini kayak... Lu main di kompetitif. Lu suka... Pertanding serius gitu. Kayak aman lah pake ini. Lu cuma frame dropnya... Bentar doang dikit banget. Itu pun nggak sejauh ini kayaknya. Terus lu kalau bisa... Ya kalau panas sih. Jaga panasnya sih nggak terlalu... Ini sih. Harusnya si Mediatek juga. Dia udah... Katanya dia punya cooling system. Walaupun cooling systemnya dia punya tapi... Panasnya sampe segitu tuh nggak bahaya banget. Aman lah dulu aja ada yang 50-an ya. Kalau ini sih jelas yang buat yang nyari kamera banget. Terus yang nyari AMOLED. Terus yang nyari... Mungkin bodynya sedikit lebih bagus. Cuma nggak tau Iqbal juga pas pertama kali lihat... Lebih seneng yang ini. Ini satu sih. Kalau hitamnya ini bisa kayak gini. Desainnya itu lebih mengkilat. Hitamnya ini kayak... Pas lagi bagian fingerprintnya agak... Warnanya kurang suka gitu. Tapi di tengahnya posisinya lebih premium. Apa? Posisinya sama-sama premium sih. Nah itu gue lebih suka Redmi. Cuma masalah ke bahan... Di kameranya ini. Kalau dia bisa mengkilat kayak gini lebih premium lagi gitu. Gue suka banget. Oke. Sisanya sih mirip-mirip ya. Dari desainnya, warnanya ya gini. Mungkin fitur ya kalau ini ada... Dual SIM sama ada memory. Kalau dia ada NFC sama ada... Air Blaster. Iya. Air Blaster. Layar sih lu sendiri... Bilang ini pun memang enak-enak aja. AMOLED enak-enak aja. Terus kalau... Buat main game ini bisa-bisa juga... Kameranya juga nggak jelek-jelek banget. Baterai juga mirip. 10% pas lu. Mirip walaupun dia lebih gede kan sih. Iya jadi mau milih apapun keduanya memang... Nggak ada yang salah sih. Mungkin... Faktor-faktor lain kayak MIUI, ColorOS yang kami anggap neutral juga... Sama aja. Paling soal harganya cuma harga... Redmi ini memang lebih murah. Yang 4GB 128GB. Eh 6GB 64GB harganya 3 juta. Terus yang 6GB 128GB ini harganya 3,4. Kalau ini paling murah harganya 4 juta dapet RAM 4GB 128GB. Kalau 4,5 dapet RAM 8GB sama 128GB. Cuma ya ini stoknya kan... Susah. Ya harus sabar sih emang ya. Dapet murah. Cuman... Ya itu. Kalau menurut gua ini nggak ada yang salah beli sih. Nggak bakal ada yang salah beli sih. Nggak bakal ada yang salah beli sih. Jadi sesuai sama budget aja. Cuma kalau memang nyari gaming atau nyari kamera. Atau HP LAN juga bisa mau... Masih HP LAN? Kenapa banyak yang nanya ini. Iya. Ini lagi... Naik nama 2-2 nya nih. Iya. Reuni sama Redmi. Thank you. Udah... Biasanya lu lihatin doang di belakang kamera. Dan apakah anda suka sama format video kayak gini? Kalau suka like aja. Kalau nggak suka dislike aja. Dan kita kembali lagi di video selanjutnya. Yuk. Mungkin kalau dislike... Sadis ya. Tapi ya udah. Namanya coba-coba.